hai oke guys bertemu lagi dengan saya di channel ARN motovlog Oke di konten kali ini aku mau bikin konten tentang ripen pelak lagi nah jadi dikonten kali ini aku mau ngrepain pelak airok gue ya guys ya Oke untuk sebelum itu kalian jangan lupa klik tombol subscribe lekan komentar video ini supaya saya semua terus bikin kontennya Nah jadi untuk velg yang mau aku repentu ini ya guys ini masih warna orinya masih warna bawaan ori yang depan warna biru seperti ini dan untuk yang belakang ini warnanya hijau guys hijau apa kuning ini nah ini masih kotor ini oke oke untuk selanjutnya kita review dulu ya untuk piloknya kita review dulu Oke jadi disini aku aku pakai pilok dari Sabur Ultimate dan untuk warnanya ini aku pakai warna yang anode-gray Hai dengan kode Hai OV-06 Nah untuk piloknya sendiri seperti ini ya guys dan pilok ini memiliki kelebihan guys dan kekurangan juga sih sebenarnya Oke kita bahas kelebihannya dari kelebihannya dari pilok anode-gray ini Nah untuk kelebihannya sendiri ini pilok ini sudah 3-in-1 jadi buat kalian yang mau ngerepain velg atau repain apolah gitu yang intinya mau ngerepain pakai warna yang anode-gray ini kalian bisa tanpa menggunakan poxy atau primer gray dasaran dan juga kalian juga bisa tanpa menggunakan clear atau finishing langsung saja semprot pakai ini sudah jadi warnanya tinggal kalian nanti amplas dulu permukaan yang mau kalian cat dan untuk kekurangannya sendiri dari pilok anode-gray ini untuk kekurangannya itu jika permukaannya yang sudah dipilok nanti kena bensin maka efek dari anode-gray itu akan hilang cuma kalau untuk ketahanan catnya aman ya cuma itu aja sih yang anode-gray itu hilang efek anode-gray hilang Oke langsung saja kita kerjakan motornya untuk sebelum itu kita langsung bongkar dulu velgnya ini Oke kita lepas dulu velg belakangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Baik saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pulang depan belakang sudah terlepas ya guys dan untuk setelah ini kita bersihkan dulu velgnya soalnya ini kotor banget ini kita cuci setelah kita cuci kita ampas Oke untuk sebelum diampas kita lepas dulu piringannya ini oke jadi ini kita cuci terlebih dahulu ya untuk velgnya ini masih lebih kotor banget kita cuci dulu oke jadi untuk amplasnya ini saya memakai amplas ukuran 400 ini kita amplas sampai rata ya guys kalau ada yang poncel-poncel diampas sampai rata jika kalian enggak mau pakai boxy harus rata dulu velgnya hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 ke lapisan pertama disini kita tipis-tipis tebal merata Terima kasih Oke guys untuk lapisan pertama ini sudah selesai ini kita tunggu sampai kering terlebih dahulu setelah itu baru kita masuk ke lapisan kedua untuk lapisan pertama sendiri hasilnya seperti ini guys nah sudah kelihatan anode nya ini oke kita tunggu sekitar 10 menitan setelah itu kita lanjut ke lapisan kedua oke sekarang kita masuk ke lapisan kedua selamat menikmati oke guys jadi untuk lapisan kedua ini sudah selesai ini kita tinggal nunggu kering dulu setelah itu kita masuk ke lapisan tiga untuk lapisan dua aja ini sudah bagus nih guys anode nya sudah kelihatan dan ini yang satunya efek anode nya ini keren banget nih guys oke ini kita tunggu sekitar 10-15 menitan lah setelah itu kita masuk ke lapisan ketiga oke guys langsung saja ini kita masuk ke lapisan ketiga yaitu lapisan terakhir selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi untuk repen velg nya ini sudah selesai guys jadi untuk hasilnya itu seperti ini untuk efek efek anode nya ini terlihat jelas sekali ada semi semi kromenya ini guys ini dari samping kayak gini ya guys ini anode it's grey dan ini sudah bisa langsung dipasang dan pengaplikasiannya juga sangat simpel sekali jadi gak usah pakai epoxy dan gak usah pakai clear juga oke oke kita review dulu dari pelet belakang ini nah itu hasilnya tuh seperti ini guys keren keren kita coba lihat yang ini wow ini lihat nih guys ada pantulan cahaya nah ini tangan aku juga bisa kelihatan dari velg nya guys oke kita tunggu sekitar 10 menit setelah itu langsung saja kita pasang velg nya oke guys dan langsung saja kita sekarang lepas kartu remy nya oke guys kita sekarang pasang piringan cakram nya dulu oke untuk piringan nya ini sudah terpasang langsung saja kita pasang ke motor nya oke guys dan yang depan sudah terpasang sekarang gantian pasang yang belakang selamat menikmati nah oke untuk ripen kali ini sudah selesai dan untuk warnanya hasilnya seperti ini setelah dipasang di motor hasilnya seperti ini untuk yang belakang ini juga sangat bagus sekali ini ini piloknya bukan sembarang pilok ini sapro emang mantep cos hasilnya istimewa sekali oke dan ini kalau di tempat gelap itu kelihatannya gelap ya guys warnanya anodis nya kelihatannya kalau pas di luar kalau di tempat gelap ini warnanya emang agak gelap cuma kalau di tempat terang situ nanti warnanya beda lagi ada semi semikrom nya oke coba kita taruh di luar situ hasilnya seperti apa bisa dilihat setelah ini nah oke guys jadi untuk di tempat terang itu hasilnya seperti ini wow ini sangat menyala sekali nih guys oke keren ini ya ini sangat recommended sekali ini piloknya guys anodis tanpa poxy tanpa clear hasilnya bisa istimewa oke oke guys video sampai sini dulu konten kali ini sampai sini dulu dan terimakasih sudah nonton jangan lupa klik tombol subscribe like and comment share video ini supaya saya semua terus bikin kontennya see you guys next video bye 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 subscribe bye 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 sub indo by broth3rmax